Salam sejahtera dikasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 25 ayat 21 Maka kata Tuhan yaitu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Setia Arti kata setia menurut Alkitab, dalam perjanjian lama kata setia dipakai kata emunah, yang bermakna kokoh, tidak berubah, menjaga Orang yang setia menurut perjanjian lama adalah orang yang dapat dipercaya Memiliki keyakinan Dan penderian yang kokoh, tidak tergoyakan, menjaga sikap dan janjinya Dalam perjanjian baru ditulis dengan kata bistos Orang yang setia artinya orang yang dapat dipercaya Orang yang teguh dalam sikap dan perbuatannya Lawannya orang yang setia adalah orang yang tidak tahan Berubah-ubah, tidak konsisten Omongannya dan perbuatannya tidak bisa dipegang Setia seperti barang antik sulit didapat Setia jika dibaratkan barang, makin lama makin susah dicari Barang langkah sulit diperoleh Apalagi di zaman sekarang ini Beberapa hari ke depan Kita akan merenungkan firman Tuhan Tentang kesetiaan Jika saja setia masih seperti yang dahulu Dunia kita lebih tentram, damai dan indah Setia yang dahulu seperti apakah Saat kita menikah Setia kita ucapkan sebagai ikrat pengikat pernikahan kita Waktu kita mulai merintis usaha yang kecil Setia juga menjadi doa kita kepada Tuhan Jika kita mulai bekerja menjadi karyawana rendahan Kita menganggukkan kepala kepada majikan atau atasan Sebagai tanda setia Seiring berjalannya waktu Roda kehidupan yang terus bergerak Maka derajat kesetiaan semakin menurun Udar secara pasti Kata setia sangat menentukan Orang yang mengaku beriman adalah orang yang setia Orang yang bisa dipegang perkataan dan perbuatannya Orang yang kokoh dalam kepribadiannya Makanya sering dipakai Di ungkapan orang yang berkarakter Maksudnya tidak mudah goyang Dalam bahasa sehari-hari disebut Iman ditentukan juga dari kesetiaan Kita jangan main-main dengan kata setiaan Ait renungan kita pada saat ini mengingatkan Suatu saat nanti Tuhan akan berkata kepada kita Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Orang yang tidak akan mendapatkan Orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus Sungguh hati yang setia kepadanya Sebaliknya Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari orang yang tidak setia Seperti yang dikatakannya Dalam ulangan 32 ayat 20 Dia berfirman Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka Dan melihat bagaimana kesudahan mereka Sebab mereka itu suatu Angkatan yang bengkok Anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan Apa status kita saat ini Apa status darah saat ini Orang tipe apakah sudara saat ini Orang setiakah atau sebaliknya Banyak orang mengklaim dirinya orang baik Hanya berdasarkan status Karena kaya Karena pandai Karena sukses Maju dalam pelayanannya Menebuk dada sebagai orang baik Baik belum tentu setia Amsal membedakannya Dalam Amsal 20 ayat 6 mencatat Banyak orang menyebut diri baik hati Tetapi orang yang setia Siapakah menemukannya Jujur bicara Dewasa ini sulit sekali mencari orang yang benar-benar setia Setia tidaknya kita Bukan kata kita Juga bukan penilaian kita Orang di sekitar kita dan Tuhan lah yang bisa Menyaksikan kita orang setia atau bukan Rasul Paulus yang sangat rendah hati itu berkata Dalam 1 Timoteus 1 ayat 12 Aku bersyukur Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia Dan mempercayakan pelayanan ini Jadilah orang yang setia Jadilah orang yang setia Berusahalah untuk menjadi orang yang setia Setia Mesti dipraktekan dari hal-hal Kecil Pegang kuat-kuat Janji Tuhan Masmur 101 ayat 6 mencatat Mataku tertuju kepada orang-orang yang setia Di negeri Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku Orang yang hidup dengan cara yang tak berjelah Akan melayani aku Puji Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Untuk malam hari ini kami mengucap syukur Sungguh besar kasih setiamu Tuhan Di dalam kehidupan kami Sebentar lagi kami akan istirahat Tuhan tidur Terima kasih untuk firmanmu yang menerangi setiap pemikiran kami Untuk mengisi pemikiran kami Supaya di hari esok Kami semakin hari semakin setia Terpujilah Berkatilah Tuhan Seluruh para pendengar yang mendengarkan program Serta paduah di pada saat malam hari ini Berkati Tuhan dalam istirahat tidur Bangun pagi esok hari Bangun dengan sukacita dan sejata Berkati keluarga Berkati keluarganya Anak-anak cucunya Berkati Berkati hidup Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan Demikian pendengaran firman Tuhan Pada saat malam hari ini Tuhan Yesus memberkati Berjumpa kembali kita di hari esok Haleluya Amin Terima kasih